Intro Halo assalamualaikum semuanya Di video kali ini saya akan mereview seputaran kegunaan insert Ya kegunaan insert Karena ada yang bertanya ya insert itu apa dan kegunaannya untuk apa Yang pertama-tama ya kegunaan insert itu untuk menyisipkan sesuatu alat dari luar menuju insert Seperti mic internal alesis Nah kalau teman-teman punya alesis teman-teman bisa pasang di insert tersebut ya Di salah satu channel Mana yang dipasangin alesis maka itu yang berfungsi ya Terus apa saja yang bisa ditambahkan ke insert tersebut Tentunya semua insert Yang pertama yang tadi saya bilang mic internal alesis Yang kedua limiter Yang ketiga kompresor Dan lain-lain Disini saya menggunakan mixer asli better 7 Kelebihan daripada mixer asli better 7 ini Setiap channel sudah dilengkapi dengan insert Ya Setiap channel sudah dilengkapi dengan insert Cuman kekurangannya dari mixer ini Efeknya kurang nyes Jadi perlu tambahan internal mic alesis Nah dari situ ya Diciptakan insert tiap channel Yang pertama-tama ya Teman-teman harus punya jack seperti ini Jack AK stereo Ke jack SLR Canon Ini dibuat mono-mono ya Ini buatan sendiri Jadi kabelnya panjang pendeknya Tidak sesuai Karena kabel sisa Jadi apa adanya ya Yang kedua Teman-teman Yang XLR ini bisa pakai AK Yang terpenting Yang mono ya Bukan sama seperti ini Contohnya seperti ini Yang mono Tidak perlu lama-lama ya Langsung saja Kita coba Bagaimana instalasi Dan fungsinya Daripada insert tersebut Langsung saja ya Ke TKP ya Ya teman-teman Disini Untuk alat-alat Sudah saya siapkan Cuman Mohon maaf sebelumnya Untuk internal mic nya Saya disini Menggunakan Mixer tambahan Karena Saya sendiri Tidak punya Mix external ya Atau Alexis Jadi saya Gunakan mixer Asli Selection 8 ini Sebagai Mix external nya Untuk cara ini Jangan ditiru ya Soalnya ini Hanya sebagai contoh saja Sebagai Fungsi Daripada Insert tersebut Yang pertama-tama Yang Tadi saya bilang Siapkan untuk Jack AK stereo Ke Jack SLR Atau AK juga Yang mono-mono Ya Dua Yang Stereo ini Kita pasangkan Di Insert Setelah itu Ini Kita pasangkan Di Mana saja Ya Disini boleh Antara R dan L Dan satu lagi Kita pasangkan Di channel Mana saja Kita Dekatan saja Di channel 8 Nah Kalau sudah Semuanya terpasang ya Oh iya Tinggal Mix Kita Belum pasang Untuk Mix Disini Menggunakan Mix asli I200 ya Kita pasangkan Di Pasangkan di Sini Karena Yang dipakai Insert adalah Di channel ini ya Langsung saja Kita coba Kita Nyalakan ya Semua mixer Ya teman-teman Disini Setelah semuanya Terinstall ya Untuk jack-jacknya Sudah dipasang Semuanya Dan ini Hasil suaranya ya Suara Dari mixer Asli Better 7 Masih Bawaan dari ini Untuk Efeknya ya Ini sudah saya Setting Di jam 12 semuanya Dan volume Dari input Master Ini sudah saya buka Di 0 db Semuanya Dan Dari mixer Tambahan ini ya Efek tambahan ini Dan sudah saya buka juga Untuk Volume master Maupun volume input ini Di 0 db Semuanya Jadi tidak saling Memberatkan Dan setelah itu Ini hasil suaranya ya Hasil suara Ini Efek dari ini Ini belum memakai Efek sama sekali Kalau mau mendengarkan Hasil efek Bawaan dari ini Kita tinggal Angkat Feder Efeknya ini Kita akan coba ya Cik 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 2 3 Cik 1 2 3 Suara Dicoba Nah Ini Sudah Memakai Efek Dari mixer Selection 8 Ya Kalau Sumpah Efeknya kurang cocok Kita tinggal Ganti Di sini Potensio Tinggal cari Mana yang enak Cik Cik Sudah beda Cik Cik 1 Cik 1 2 3 Cik Cik Kita acak Cik 1 2 3 Cik 1 2 2 Nah Ini Suaranya Sudah Terlihat Perbedaannya Sangat Jauh Ini Bawaan Dari mixer BTR7 Cik 1 2 3 Ini Menurut saya Sudah Paling Bagus Cik 1 2 3 Ya Ini Hasil Suara Dari Mixer Asli BTR7 Suaranya Seperti Ini Sekarang Kita pakai Efek Insternal Bawaan Dari Mixer Asli Selection 8 Coba Kita coba Cik 1 2 3 1 2 3 Cik 1 2 3 No Cik 1 2 3 Nah Suara Perbedaannya Sangat Jauh Nah Untuk Membaguskannya Lagi Kalau Suaranya Kurang Bagus Kurang Nge-charge Tinggal Atur Di sini Dan Disesuaikan Dengan Master Efeknya Ini Ya Sekarang Kita tinggal Bagaimana Cara Ngatur Kalau Sumpama Kurang Dribble Atau Kurang Vokal Atau Kurang Bass Kalau Alesis Mau Nggak Mau Teman Teman Harus Pakai 3 Band Equalizer Dari Sini Ya So Adanya Hanya Di sini Untuk Pengaturan 3 Band Equalizer Kita Kita Coba Coba Cik 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 123 Cik Lu H H H H Nah Ini Pengaturan Di 3 band Equalizer Bawaan Bawaan Dari Mixer Beter 7 Kita Coba Untuk Middle Kita Coba Cik 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 123 123 Nah Ini Hasil Suara Dari Mixer Beter 7 Sekarang Kita Bass Cik 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 123 123 Cik Nah Suaranya Lebih Padat Ya Karena Ada Penambahan 3 Band Equalizer Karena Disini Penambahannya Alatnya Adalah Mixer Sama Sama Mixer Jadi Disini Bisa Diatur Untuk Ketebalan Vokal Tible Dan Bass Bisa Dari Sini Tiap Input Tiap Input Ini Maupun Dari 7 Band Equalizer Ini Kita Coba Dari Pada Penasaran Kita Coba Dari Sini Cik 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 123 123 Cik Middle Cik 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 123 Cik Cik 123 123 Cik 123 Nah Sekarang Ini Cik 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 123 123 123 Nah Berfungsi Cik 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 123 dua tiga jik, low satu dua tiga jik nah semuanya berfungsi jadi ya karena penambahannya ini pakai mixer ya kalau pakai alesis kemungkinan ya hanya merubah karakter suara suara yang seperti apa bisa disesuaikan gimana teman-teman ya cukup ya saya rasa paham kegunaan daripada insert tersebut kegunaannya adalah untuk menyisipkan tambahan alat internal seperti alesis, limiter maupun kompresor dan itu saja teman-teman ya kalau ada kekurangan dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya tujuan kami hanya ingin berbagi semoga bermanfaat buat semuanya kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini ya pamit undur diri salam mengatasi saya salam audio salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali